Pada video kali ini kita akan membuat simulasi dari kasus tentang desain dari silo Jadi silo ini biasanya merupakan struktur yang cukup besar untuk menyimpan fluida-fluida bisa untuk storage tank atau mungkin disitu ada mixingnya hal yang cukup penting yang harus kita perhatikan disini adalah struktur yang besar ini biasanya memiliki detail-detail yang relatif kecil misalkan untuk stiffenernya dibandingkan misalkan stiffenernya dengan lebar 100 mm sedangkan silonya mungkin 10 meter atau belasan meter itu kan praktisnya akan cukup sulit dilakukan dengan software finite element pada umumnya Nah menggunakan map MSC FX ini kita bisa memodelkan silo yang cukup besar itu menggunakan mid-surface modeling jadi nanti karena dia cukup tipis mungkin cuman beberapa mili kita bisa ubah geometri yang 3 dimensi itu menjadi 2 dimensi yang mana mesingnya nanti akan menjadi jauh lebih cepat gitu ya terus kedua kita bisa juga memodelkan stiffenernya itu menggunakan model satu dimensi yang mana kita akan menggunakan model beam yang akan jauh lebih mempersingkat proses editing geometrinya refinementnya dan juga mesinnya yang mana pada akhirnya nanti runningnya juga akan cepat oke kita langsung saja import geometri kita ya formatnya bisa berbagai macam ada IG, step, parasolid gitu ya kebetulan saya sudah buat simple philo ini dalam GES nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi langsung saja kita import ini kebetulan masih dalam 3 dimensi ya jadi ini memiliki ketebalan tertentu kalau nggak salah ini 100 mili nanti kita akan edit secara manual ya dan disini stiffenernya belum saya modelkan karena memang stiffenernya itu kita tahu cukup detail yang mana nanti editing prosesnya sehingga mesing yang bagus itu cukup rumit sehingga nanti kita akan replace menggunakan beam element atau satu dimensi oke langkah pertama kita buat dulu mid-surface nya disini kita klik mid-surface ada berbagai metode dan salah satu yang paling cukup bagus gitu digunakan untuk kasus ini adalah menggunakan mid-surface otomatik ini kita tinggal drag and drop aja tinggal drag kita lepaskan dan kita lihat dia akan mendeteksi thicknessnya jadi yang biru itu dia thicknessnya 50 mili dia akan terdeteksi 50 mili tentunya ketika kita thicknessnya berbeda ya misalkan yang bawah itu 100 atau 50 yang atas 40, ini 30, 20, ini yang atas 10 mili misalkan dengan fitur ini nanti dia akan termapping secara otomatis gitu ketebalan yang berbeda-beda itu oke sekarang kita lihat disini kita close dulu ini service nya tadi nah tampilannya nggak berubah ya karena memang tadi masih ada body nya masih ada yang service nya tertutup ini kita bisa hide dengan cara disini kita hide service nya atau solid nya ya nah ini jadi kita cuma lihat service nya aja gitu oke oke kemudian thickness nya ini kan dia auto-generate tadi ukurannya adalah 50 mili disini kita bisa double click terus kita bisa ubah sesuai kebetulan kita misalkan kita ubah jadi 25 mili gitu dengan sangat mudah dan cepat atau ketika kita pengen mengubah thickness yang berbeda-beda ini kita bisa juga gunakan disini menggunakan auto thickness ya kita bisa select satu persatu cuman mungkin pernah kita buat di tutorial yang terap nanti jadi silahkan di cek bagaimana menggunakannya oke kemudian langkah selanjutnya kita akan definisikan mesh nya jadi kita buat dulu mesh nya untuk 2 dimensi nya kita gunakan surface mesh ini cukup besar ya sekitar 10 meter kalau nggak salah jadi mesh nya akan saya buat sedikit besar aja misalkan 250 mili ya tingkat waktu tentunya lebih detail lebih kecil akan lebih detail oke cukup untuk case kita kemudian kita buat juga curve mesh satu dimensi ini ya jadi disini nanti yang akan menjadi basis dari stiffener kita jadi kita nanti akan dibangun di mesh ini gitu kita samakan saja ukurannya kita klik di daerah yang ingin kita buat stiffener misalkan di 3 lokasi ini ya contohnya ini oversimplify ya pada dunia nyata mungkin lebih banyak lagi stiffener nya oke langkah selanjutnya kita buat stiffener nya dengan beam tool ini disini ada beams kita buat new dan disini kita bisa definisikan bentuknya ini ada banyak sekali pilihannya ya ada H beam terus ada I beam gitu ya kita akan menggunakan siku siku yang biasanya di roll gitu ya untuk buat stiffener disini terdapat dengan mudah kita definisikan ukurannya misalkan lebarnya itu ya 100 gitu ya beam nya 120 misalkan thickness nya katakanlah 20 mili gitu ya oke terus kita balik lagi dan kita create beam span nya kita klik bagian-bagian yang ingin kita buat beam misalkan disini gitu ya ini sementara ini dulu satu dulu kita cek nah ini sepertinya arahnya terbalik gitu ya ini kita bisa edit disini kita putar 90 derajat karena memang sepertinya itu terbalik 90 derajat gitu ya kita cek oke nah sudah bagus cuman dia ininya masih di tengah ya posisinya ini ini kita akan sedikit keluarkan ini bisa manual kita drag sebenernya ini gak harus pas ya karena memang dia sudah nempel cuman supaya lebih rapi kita bisa share gitu ya misalkan ya misalkan ya misalkan ya misalkan ini minus 50 gitu ya oke oke ini sepertinya terklik ini tadi kita lihat aja nah untuk pembuatan yang selanjutnya kita bisa lakukan hal yang sama cuman mungkin kita parameter nya ini kita ubah dari sesuai dengan yang tadi ya 90 90 50 sehingga kita bisa langsung klik dan hasilnya akan otomatis sudah tertransformasi seperti kebutuhan kita tadi gitu oke nanti silahkan dicoba untuk shape-shape yang lain ya nanti bisa dicoba ya seperti ini dengan stiffener L ini cukup mudah jadi kita gak perlu refine geometri gak perlu clean up gitu jadi kita hanya menggunakan metode satu dimensi oke langkah selanjutnya kita definisikan materialnya mungkin ya material dulu karena disini ini kita bisa buat material baru disini atau kita bisa ambil material yang sebelumnya misalkan disini ada main material ya ada beberapa contoh material yang sudah ada misalkan kita ambil stainless steel cek centang aja nanti di materialnya akan muncul ya kemudian kita sign material kita gunakan semuanya aja gitu ya contohnya ini sesuai kebutuhan anda ya nanti bisa disesuaikan per partnya oke kemudian langkah selanjutnya kita definisikan loadnya nah disini yang bawah ini kita pengen terkunci gitu misalkan displacement disini otomatis adalah clamp jadi clamp itu dia mengunci load shift untuk memilih lebih dari satu part ya kita gunakan garis ini atau ini disini seleksi nya bisa kita ubah ya kalau lebih mudah ya kita paskan load shift nya nanti akan muncul kemudian pressure mungkin kita gunakan apa namanya uniform pressure dulu aja ya mungkin yang hydrostatic kita akan di lain tutorial karena beda kita gunakan tekanan katakanlah 0,01 gitu ya sama aja ini terus kita aplikasikan di permukaan dengan sama dengan load shift oke dan kita lepas oke arahnya sepertinya terbalik kita pengen keluarkan tinggal kita edit aja negatifnya gitu ya oke sepertinya sudah complete oh satu lagi karena ini partnya ini berdiri dari berbagai part ya jadi ada plat 1, plat 2, plat 3, dan seterusnya nah dia masih terpisah-pisah nah untuk menggabungkannya kita gunakan mesh independent tie tentunya kalau geometri anda itu cuma satu part ini gak perlu ya ini karena tadi memang dari awal sudah terdiri dari empat part gitu ya yang bawah tengah gitu ya dan atas maka kita harus gunakan tie ini gitu ya untuk menali mesh nya ya sorry kita klik dulu mesh independent tie ini kita selek semua aja nah dia akan menggenerate tie nya ini kita bisa cek ada tiga ya jadi ada yang ini yang warna kuning ini kita bisa lihat di dalam kita bisa lihat warnanya pink ini ya jadi pink ini dia koneksi antara part atas dan bawahnya oke sepertinya sudah komplit langsung saja kita cek pre-check sebelum run dengan klik kanan dan place in analysis scene dia akan mencari apakah ada yang kurang misalkan mesh nya jelek atau mungkin materialnya salah dan lain sebagainya ini bisa di cek karena statusnya sudah orange semua berarti aman gitu ya biasanya kalau error itu dia akan matanya merah langsung saja kita run the analysis dan menggunakan mid-surfacing ini metode dua dimensi dan juga apa namanya beam yang satu dimensi ini memungkinkan running yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan running full 3D dan kalau kita perhatikan juga ini mesh nya cukup rapi ya menggunakan hexa karena memang dua dimensi itu cukup mudah untuk dimensi oke kita langsung saja masuk ke post processing kita akan lihat distribusi deformasi atau defleksi dan juga stress nya seperti apa kita bisa cek gara seperti ini ini tentunya hexa gerasi ya kita hide dulu load nya oke tentunya hexa gerasi ya kita pulangkan kita bisa ubah untuk deformasi real nya terus scale ini ya gambarannya yang tidak terstift atau tidak terkunci adalah bagian atas gitu ya sekarang kita cek juga fringe nya nah ini untuk apa namanya stress nya ya kita bisa cek pegangannya cukup tertahan gitu ya di bagian stiffness nya bagus disini satuannya juga bisa kita ubah mpa atau pascal kemudian stress nya juga ada macam-macam ya ada principle ini kita bisa cek gitu ya ini tulis static nya kita bisa cek ini tentunya tergangan-tergangan ini bisa di cek di tutorial sebelumnya atau recheck sebelumnya tentang transformasi atau karya gagalan ya pernah kita buat oke kemudian kita cek juga ke deformation nya nah ini kita bisa cek perang mana yang tinggi deformation nya terus bagian stifter ini apakah sudah efektif dalam mengurangi deformasi nah ini kita bisa cek di sini terus kita bisa cek juga tadi balik lagi ke stress ya atau principle kita dengan apex ini bisa melihat atau mencari secara langsung daerah-daerah yang maksimum minimum nya seperti ini jadi kita di sini ada istilahnya adalah hotspot kita klik aja hotspot nya nah ini kita bisa langsung cek dimana daerah yang miliki pegangan tertingginya dan sangat mudah kita bisa tahu ternyata di sini gitu ya ini bisa sampai sepuluh titik ya jadi cek dimana lokasi-lokasinya yang tegangannya tertinggi atau mungkin kalau ingin lagi dari buckling kita pengen tahu dimana minimum strength nya misalkan atau minimum stress nya itu kita bisa ubah di minimum oke mungkin itu saja video kali ini semoga bermanfaat ini bisa kita lanjutkan ke topik-topik yang lebih terima kasih sudah menonton